Selamat siang para teman sahabat mata cinta dan sahabat-sahabat Lipi, dimana siang ini 17 April 2021 program Jatuh Cinta Lagi Dengan Bumi edisi yang ketiga mengambil topik perempuan dan laut karena kita ingat di bulan April itu biasanya hari perempuannya Indonesia ya selain tentu ada hari ibu atau hari perempuan nasional di 22 Desember tapi hari kartini itu selalu mengingatkan kita mengenai kiprah wanita atau kiprah perempuan di dalam berbagai bidang yang berkaitan dengan banyak sekali terutama pendidikan dan karena untuk itu tema yang diangkat pada bulan atau pertemuan kali ini adalah perempuan dan mengapa dan laut karena di tanggal 22 April juga kita peringati sebagai hari bumi sedunia dan topik laut ini kebetulan dipilih oleh teman-teman kita di tayangan bulan lalu yang kebetulan kita ada polling mau menanyakan tema apa nih yang mau diangkat untuk bulan April dan ternyata yang paling banyak ingin tema laut, laut lagi ya jadi karena itu kita ambil hari ini juga tema laut kembali dan pada kesempatan ini Mata Cinta dan Lipi dan saya Amar Anila Lalita Driono ditemani oleh dua pembicara satu dari Lipi yaitu Ibu Ratih Pangestuti kita mengekak Ratih, apa kabar Kak Ratih sore ini? Baik Kak Nila Mudah-mudahan puasa lancar ya Alhamdulillah lancar Dan satu lagi pembicara yang belia yaitu yang mewakili generasi milenial nih adalah Kak Zizi Si Zizi ini yang kebetulan nanti akan mungkin menginspirasi yang muda-muda kenapa Si Zizi seneng atau berkecimpung juga yang berkaitan dengan laut Apa kabar Si Zizi? Baik Kak Nila Aku agak akur nilai Kak Nila karena biasanya mainnya juga Karena sekali kita lebih akrab dan memang bahasanya anak milenial sekarang tuh ternyata kita semua dipanggil Kak dan kita jadi muda sekali rasanya Dan sebenarnya kalau kita masing-masing mungkin kita dipanggil ada yang Ibu ya ada yang Dok ada yang Prof ya Nah jadi mungkin di acara Jatuh Cinta Lagi Dengan Bumi kita kepingin sekali sebenarnya ini membumikan jadi kita akrab dengan kita memanggil sesama kita dengan sebutan Kakak Oke Nah tentunya kenapa sih tema perempuan dan laut persisnya perempuan dan potensi laut sebetulnya kita angkat ini pasti ada hasil dari perbincangan tentu di masyarakat concern atau kepedulian kita terhadap laut dan khususnya potensi laut ini adalah ingin kami sampaikan di kesempatan ini jadi izinkan saya untuk menayangkan mungkin beberapa concern itu mungkin mudah-mudahan concern itu juga mewakili para sahabat dan teman-teman yang hadir siang ini kita ngabur-burit dengan ngobrol-ngobrol dan mendengarkan pengalaman dan tentunya ilmu dari Kak Ratih dari Lipi tentunya dan ilmu dan pengalaman juga dari Kak Zizi yang sebagai praktisi sebetulnya di lapangan ya jadi mohon slide yang pertama ya jadi sebetulnya kita selalu melihat laut melihat potensinya itu selalu lebih dari keindahannya atau ikannya nah jadi itu selalu identik laut dengan keindahannya dan ikan-ikannya padahal kita tahu bahwa potensi laut itu luar biasa besar sekali dan tentu yang ini cuma bisa kita angkat sebagian kecil ya karena kita punya ahlinya itu Kak Ratih nih dan concern ini yang kita angkat kenapa karena kita tahu Indonesia dinobatkan menjadi penyampah laut dunia urutan kedua setelah Cina dan tentu itu menjadi kepedulian kita semua karena kita tahu bahwa dengan sampah-sampah yang masuk ke laut ini tentu kita tahu akan merusak karena pencemaran itu tentu akan merusak dan kalau kita tahu bahwa selama ini laut itu punya potensi yang sangat-sangat besar bagaimana nanti itu pengaruhnya terhadap teman-teman di LIPI yang mengembangkan banyak hal terutama yang berkaitan dengan budidaya bioteknologi yang dihadapkan dengan tentunya pencemaran yang terjadi belakangan ini atau 2-3 dekade terakhir ini ya silakan dan tentunya saat ini kita dihadapi dengan pandemi pandemi COVID-19 itu merupakan tsunami kecil sebetulnya bagi kami di kesehatan tentu melihat itu sebagai tsunami yang besar tapi setelah tsunami COVID-19 ini akan tentu diikuti dengan tsunami berikut yaitu resesi yang sudah kita alami tentunya karena sudah hampir 1,5 tahun ini dan sebetulnya tsunami yang lebih besar daripada resesi ekonomi ini tentu adalah perubahan iklim yang sekarang ini sudah berjalan yang kita mungkin tidak menyadarinya misalnya kita mengetahui bahwa sekarang kok panen ya kok hujan di Indonesia yang biasanya di bulan ber-ber-ber sekarang bulan Juni kok hujan keras ya ada badai juga ya jadi ada perubahan iklim yang terjadi tentunya akan membawa dampak yang besar jadi tentu tsunami berikutnya dengan perubahan iklim yang tidak tertahankan ini tentu akan terjadi runtuhnya atau kolapsnya keaneka ragaman hayati atau biodiversity kolaps ini yang akan berbahaya sekali tentunya karena ini akan merupakan ancaman untuk siapapun dan sekarang hari ini kita bicara tentang laut tentu pontesi laut ini tentu akan terancam ya kalau melihat bahwa terjadinya kolaps dari keaneka ragaman hayati tersebut dan mungkin karikatur ini juga mengingatkan kita kalau sampai biodiversity atau keaneka ragaman hayati ini hilang atau rusak tentu sumber pangan kita antara lain sumber pangan makhluk hidup baik manusia, hewan, tanaman itu juga rusak, hilang dan tentu mungkin saja terjadi perang karena memperebutkan daerah-daerah yang masih mempunyai keaneka ragaman hayati yang masih dapat bertahan jadi ini concern dari kita semua ya silahkan dan tentunya kita tahu bahwa dengan pemanasan global yang terjadi ternyata laut itu yang paling banyak menurut para ahli menyerap panas tersebut jadi kalau dilihat di sini dibanding tentu daratan dibanding dengan es ya glasier, artik, dan atmosfer sendiri itu ternyata laut 93,4% menyerap pemanasan global yang terjadi tersebut sebenarnya menahan sebagai buffer tapi apa yang terjadi dengan laut menyerap itu panas yang pemanasan global yang terjadi ini diserap paling banyak oleh laut tentunya ada dampaknya silahkan menurut para ahli adalah ini yang ditakutkan koreksi saya, Kak Ratih kalau saya salah ya karena ketakutan akan terjadinya tentu panas yang diserap oleh laut menyebabkan tentu oksigen yang kurang di laut dan terjadinya proses-proses kimia ini yang menyebabkan pengasaman air laut tentunya kalau terjadi pengasaman air laut ini akan mengancam punahnya makhluk-makhluk yang mengandung kalsium karbonat atau skeleton seperti terumbuh karang hewan-hewan bercangkang dan lain-lain jadi betapa cintanya sebenarnya laut di bumi ini tentu laut ini punya unconditional love yang menurut Kak Ratih salah satu pembicara kita di edisi pertama sehingga laut itu berusaha menyerap semua dari panas tadi untuk mempertahankan supaya suhu tetap lebih nyaman tapi apa yang terjadi di laut kita mungkin tidak menyadari yang kita takutkan adalah tadi pengasaman air laut tadi yang merusak hewan-hewan tentunya yang mempunyai kalsium karbonat tersebut yang hampir sebagian besar hewan di laut tentu mempunyai kalsium karbonat tersebut ya silahkan dan ini kekhawatiran kami karena tentu di Indonesia kita belum bisa masih membuat keadaan membuat keadaan atau foto-foto ini yang banyak kita lihat di pesisir kita masih belum kita bisa atasi dengan baik walaupun kita sudah berusaha dan apakah sampah-sampah yang ke laut ini akan pula menjadi ancaman bagi potensi laut nah ini pertanyaan-pertanyaan kami semua mudah-mudahan di acara siang ini dapat kami pencerahan atau dapat terjawab dari para narasumber atau para pembicara kita yang ada di acara siang ini ya nah untuk itu sebagai pembicara pertama yaitu Kak Ratih Pangestuti saya akan membacakan sedikit CV yang kebetulan CV Jakarat itu cukup panjang tapi kami ringkas supaya teman-teman semua jadi kenal tak kenal makata sayang ya jadi nanti ini Kak Ratih itu adalah kepala dari marine bioindustry dari LIPI lembaga ilmu pengetahuan Indonesia dan kebetulan Kak Ratih Pangestuti ini mempunyai skills atau majoringnya lebih di marine biotechnology blue extraction technology seaweed biotechnology serta marine farmacology menarik banget ya peptides and carbohydrates dan cell culture and pathway analysis serta bacterial cloning immunobloating teknik wah ini istilahnya sulit-sulit tapi pasti Kak Ratih bisa terangin ke kita ya ini apa aja yang sehingga tentunya membuat Kak Ratih sebagai seorang perempuan menguasai bidang-bidang ini dan tertarik di bidang ini kenapa itu juga antara lain nanti kita akan tanya ya dan Kak Ratih menempuh pendidikan S1-nya di Universitas Diponegoro lalu mengambil S2 di Satyawa University juga di Indonesia dan double master Master of Science yang berikutnya di University of Glasgow Inggris dan S3 to PhD Kak Ratih ambil di Pukyong National University Republic of Korea ya dan achievement yang dicapai oleh Kak Ratih ada banyak saya kita berusaha meringkasnya yaitu antara lain sebagai researcher yang paling produktif mendapat penghargaan dari LIPI di tahun 2018 dan juga Post-Doktoral Fellowship Award dari National Research Foundation Republic of Korea dan juga the best participant of advanced training of four researcher LIPI Young Scientist Award LIPI best participant of pre-service training kelas LIPI serta mendapat Post-Doktoral Fellowship Awards dari Marine Bioprosess Research Center juga Republic of Korea dan masuk dalam Marine Bio 21 Scholarship Awards dari Ministry of Land, Transport, and Maritime dari Republic of Korea juga serta mendapat Excellent Scholarship Ministry of Research and Higher Education dari Republic of Indonesia serta beliau ini waktu lulus di Universitas Diponegoro mendapat predikat cum laude nah ini sebagian kecil dari achievement yang bisa kita tayangkan tentu ada banyak lagi dan untuk itu kesempatan kami berikan ke Kak Ratih untuk berbagi ilmu dan pengalamannya bagi kita semua silahkan Selamat sore Kak Nila apakah suara saya sudah terdengar? Selamat sore Kak Zizi selamat sore juga rekan-rekan semuanya mohon izin untuk share screen Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tadi sudah diperkenalkan oleh Kak Nila saya Rati Pangestuti saat ini ditugaskan di Balai Bio Indusir Laut Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau yang dikenal dengan BBLIP yang berlokasi di kawasan tengah hampir ke timur di Lombok di Nusa Tenggara Barat senang sekali saya diberikan kesempatan untuk sharing tentang perempuan dan potensi laut kita meskipun tadi Kak Nila sampaikan ada teman-teman Kak Nila juga yang datang dan saya cukup deg-degan juga mengisi acara pada sore hari ini namun saya coba sampaikan sedikit yang saya tahu tentang potensi laut Indonesia jadi beberapa waktu yang lalu Kak Nila menawarkan untuk mengisi acara tentang laut dan perempuan dan tanpa berpikir panjang saya langsung mengiyakan tawaran tersebut karena saya rasa ini merupakan kesempatan yang langka dan sangat berharga untuk bisa sharing dan berdiskusi tentang laut perempuan dan juga peran aktif LIPI khususnya untuk peneliti perempuan di bidang bahari nah mungkin sebagai gambaran rekan-rekan semua sharing saya hari ini akan saya bagi menjadi tiga yang pertama saya akan sedikit menggambarkan tentang potensi kelautan Indonesia kenapa sedikit karena tentu masih banyak yang belum bisa saya cakup dalam sharing kali ini dan kemudian pada bagian kedua saya ingin menyampaikan tentang wujud nyata kiprah BBLP khususnya dalam riset bahari dan kemudian pada sesi ketiga saya akan menyampaikan tentang kiprah perempuan-perempuan bahari yang tangguh khususnya di Indonesia baik lautan Indonesia tentu teman-teman sudah mengetahui ini bahwa Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang disatukan oleh laut sehingga Indonesia memiliki garis pantai lebih dari 100.000 km di samping itu Indonesia juga terletak di antara samudera India dan Pasifik jantung kawasan segitiga terumbu karang hal ini menjadikan Indonesia sebagai negara dengan biodiversitas bahari yang tertinggi di bumi jika semburdaya daratan Brazil memegang urutan teratas namun dalam hal biodiversitas bahari Indonesia memiliki keanekaragaman yang paling tinggi bahkan dikenal luas sebagai center of world marine biodiversity hal tersebut membuat sumber daya laut sangat potensial untuk dikembangkan memenuhi kebutuhan manusia antara lain sebagai sumber pangan farmasi kosmetika energi dan masih banyak lagi potensi biodiversitas bahari Indonesia sebenarnya bersinggungan erat dengan SDG atau tujuan pembangunan berkelanjutan yaitu tentang pangan kesehatan manusia ekosistem bawah laut pertumbuhan ekonomi dan juga pemberdayaan perempuan nah sebagai negara bahari selayaknya pangan dari lautan menjadi sumber nutrisi dan pangan yang mudah untuk diakses namun sayangnya dengan luas dan kayanya lautan laut hanya berkontribusi sekitar 2% dari total pangan dan sebagian besar masih didominasi dari sumber daratan baik kita akui bersama bahwa pangan bahari memang semakin dikenal hari ke hari rasanya enak sebagian besar orang tentu tidak menolak jika dihidangkan lobster udang baronang kakak dan berbagai macam hidangan bahari yang lainnya selain itu publik juga semakin mengenal nilai nutrisi dari sumber daya laut pangan bahari kayak akan vitamin mineral dan salah satu yang paling penting adalah kandungan asam lemak omega 3 EPA dan DHA yang dikenal sebagai komponen penting untuk nutrisi dan memiliki beragam manfaat kesehatan maka akan menjadi hal yang lazim jika permintaan akan pangan bahari ini akan meningkat dari tahun ke tahun di samping itu dengan adanya lonjakan populasi penduduk dunia maka akan terjadi gap yang besar antara jumlah makanan yang kita konsumsi saat ini dengan yang diputuhkan pada tahun-tahun mendatang khususnya dimulai sejak tahun 2050 hal ini tentu akan mendorong orang untuk mengeksplorasi sumber daya lain selain daratan karena bumi tidak akan membesar meskipun jumlah populasi meningkat nah ini tentu akan mendorong kita untuk semakin mengeksplorasi pangan bahari namun di satu sisi di sisi lain pangan bahari harus tetap lestari nah kontribusi apa yang kita bisa lakukan agar pangan bahari ini lestari diantaranya adalah kita harus bisa bijak mengkonsumsi pangan bahari atau seafood ini kita harus mencari informasi status biota yang akan kita konsumsi saya yakin rekan-rekan semua yang ada di sini memiliki smartphone nah ini bisa digunakan untuk mencari informasi terkait biota yang akan kita konsumsi misalkan saja ikan ataupun teripang ataupun lobster bagaimanakah statusnya kayak gitu nah mungkin di sini ada juga beberapa program aplikasi seperti yang disediakan oleh WWF seperti seafood advisor itu bisa digunakan untuk mengkategorikan pangan kita ini apakah aman dikonsumsi apakah bisa mengganggu kelestariannya itu bisa dijadikan juga sebagai guideline nah di samping itu kita juga harus bijak memilih spesies-spesies yang turnover stocknya cepat kemudian juga benihnya tidak diambil dari alam tidak mengkonsumsi seafood anakan dan upayakan untuk kalau jika kita mampir ke restoran upayakan yang ada tagline-nya seafood yang kami sediakan adalah hasil budidaya bukan marine ranching atau benihnya masih mengambil di alam dibesarkan saja di tambak atau di kolam-kolam nah saya berikan berikutnya adalah slide tentang kategori pangan bahari yang memiliki nutrisi tinggi bagi manusia khususnya perempuan aman dikonsumsi dan turnover stocknya cepat di sini saya kasih contohnya adalah rumput laut jadi dengan adanya di seluruh dunia tidak hanya terserang covid pandemi covid namun juga terserang k-wave ya k-pop kayak gitu semakin merajai di berbagai belahan dunia k-wave k-pop dan kemudian juga semakin populer demikian juga dengan korean food yang tentu sangat digemari oleh para milenial dan sentenial namun sebaiknya tidak hanya k-pop idol saja yang diadopsi budayanya namun juga ada budaya yang baik budaya untuk mengkonsumsi rumput laut ini juga perlu diadopsi di Asia Timur orang Jepang dan Korea mengkonsumsi banyak jenis rumput laut misalkan nori wakame dan lain sebagainya dan rumput laut ini menjadi bagian tak terpisahkan dari masakan Asia Timur bagi kaum perempuan di Korea 40 hari pasca melahirkan seorang ibu baru akan mengkonsumsi miyoguk atau sup rumput laut hal ini dipercaya mampu untuk membantu mereka memulihkan energi pasca melahirkan menurut legenda Korea kuno tradisi pasca persalinan ini dipelajari dari ikan paus perempuan yang mencari dan memakan untayan rumput laut setelah melahirkan anaknya nah disini alam juga memberikan pelajaran bagi kita untuk bisa mengadopsi dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari nah sekarang miyoguk ini juga banyak disajikan dalam acara ulang tahun nah ini bagi yang tertarik mencoba saya sediakan juga resepnya miyoguk ini dan juga ada miyoguk instan tentunya nah di Jepang penggunaan rumput laut telah didokumentasikan sejak ribuan tahun yang lalu mungkin sekitar 2000 tahun yang lalu dan banyak penelitian menghubungkan korelasi antara konsumsi rumput laut dengan kasus beberapa kasus non-communicable disease yang cukup rendah di Asia Timur dan tingginya angka harapan hidup nah disini sebagai contoh di negara Jepang life expectancy-nya berada pada urutan nomor 2 sekitar 88,09 tahun dan kemudian untuk Korea Selatan berada pada urutan 11 bagaimana dengan Indonesia angka harapan hidup berada pada posisi 122 jauh tertinggal dari negara tetangga kita di Singapura yang berada pada urutan nomor 5 dan Malaysia pada urutan 74 hal ini mungkin ini juga nanti Bu Kak Nila bisa sharing tentang mungkin nanti bagaimana kita mengubah pola hidup gaya hidup yang lebih sehat agar bisa meningkatkan angka harapan hidup di Indonesia nah tadi terkait dengan rumput laut di budaya mengkonsumsi rumput laut di negara Asia Timur selanjutnya bagaimana dengan sumber daya rumput laut di Indonesia apakah Indonesia memiliki rumput laut tentunya itu menjadi pertanyaan selanjutnya ya Indonesia memiliki kekayaan rumput laut yang sangat tinggi lebih dari 900 spesies rumput laut yang terdiri dari rumput laut hijau coklat dan merah banyak ditemukan di perairan Indonesia namun sayangnya dari ratusan spesies tersebut hanya sedikit spesies yang memiliki nilai ekonomis penting misalkan seperti Ukema Gracilaria Ulfa kau lihat padan masih banyak ratusan jenis spesies rumput laut yang belum dieksplorasi nah ini saya berikan contoh makanan dan minuman yang biasa kita temui tentang rumput laut ada es rumput laut yang mungkin banyak ditemukan di berbagai restoran warung makan maupun jajanan kaki lima disini yang digunakan biasanya adalah rumput laut jenis Eokema kemudian ada juga rujak bulung ini adalah rujak bulung yang berasal dari pulau Bali kemudian juga ada pecelato yang biasa dikonsumsi di Jepara dan juga kaulerpa injer disini untuk tiga makanan terakhir itu berasal dari kaulerpa kaulerpa ini adalah rumput laut hijau berbentuk seperti bulir kayakkan vitamin C rendah lemak dan juga dia ini disebut dengan nama green caviar jadi kalau biasa mengenal caviar itu adalah boranaga sedikit gelap nah disini adalah versi vegetariannya disini adalah green caviar yang berasal dari kaulerpa atau rumput laut hijau tentu banyak ragam olahan rumput laut lainnya seperti kue mie, sirup dan lain sebagainya namun tidak saya tampilkan karena saya hanya menyajikan yang berasal dari rumput laut segar dan menggunakan bahan aditif yang minimal nah dengan pemanfaatan rumput laut yang masih terbatas dan beberapa spesies tentu banyak di laut Indonesia yang masuk kategori masih belum dimanfaatkan atau pemanfaatannya masih jauh dari potensi lestarinya tentu hal ini meninggalkan tantangan bagi kita semua untuk menggiatkan rumput laut ini meningkatkan awareness masyarakat tentang manfaat rumput laut ini dan juga mengembangkan teknik budidayanya terutama yang belum dinanfaatkan kemudian dan juga domestikasinya untuk kemasyarakat mungkin disini mata cinta bisa juga turut berkontribusi untuk bisa mengkampanyekan produk-produk rumput laut agar semakin dikenal oleh masyarakat luas kemudian tadi kita sudah membahas tentang pangan jadi rumput lautan itu menyediakan pangan untuk manusia dan ada berbagai macam nilai nutrisi di dalamnya dan jika kita berbicara tentang pangan bahari saya selalu terkenang akan quotes yang menurut berbagai sumber dikutip dari Hippocrates bahwa let food be Thai medicine and medicine be Thai food jadi biarlah makanan menjadi obatmu dan obat menjadi makananmu kalau saya pribadi mengartikannya mungkin mohon koreksi Kak Nila kalau saya salah jadi kalau saya mengartikannya makanan dapat menyembuhkan Anda dapat juga membuat Anda sakit efeknya berbeda-beda untuk setiap kasus dan setiap orang jadi bijak-bijaklah memilih makanan pilih yang baik namun tetap lestari jadi itu tentang yang dapat saya sampaikan sekilas tentang pangan bahari kalau selama ini orang mengenal ikan lobster udang ada juga rumput laut yang termasuk juga kategori pangan bahari nah ternyata selain bermanfaat sebagai pangan bahari rumput laut ini juga bermanfaat untuk kesehatan kulit tentunya jika kita berbicara tentang perempuan tentu identik dengan kecantikan semua perempuan ingin tampil cantik sehat dan awet muda nah rumput laut ini juga menyimpan beragam manfaat untuk kecantikan manusia kecantikan perempuan khususnya kesehatan kulit rumput laut mengandung beragam senyawa bioaktif yang bermanfaat untuk kesehatan kulit perempuan contohnya adalah pigment baik itu karetonoid chlorophyll vikobiliprotein kemudian ada juga senyawa polifenol yang termasuk ada flavonoid dan non-flavonoid dan juga ada polisacarida tersulfasi seperti karagenan phukoidan dan ada juga mycosporin like amino acid yang ini merupakan beberapa contoh saja ada masih banyak lagi yang mungkin dilaporkan dari rumput laut ternyata senyawa aktif tersebut bermanfaat untuk mencegah penuaan dini pada kulit perempuan dan beberapa produknya telah dikomersilkan di beberapa negara contohnya oleh beberapa perusahaan seperti produk helionori diproduksi oleh G5 Perancis dengan aktif ingrediensnya adalah mycosporin like amino acid yang diklaim dapat melindungi DNA kemudian juga mencegah sunburn dan juga bersifat fotoprotektif untuk melindungi dari UVA dan ini adalah ada juga dari Fucoidan dari Undaria Pinativida yang diproduksi oleh Marinova Australia dengan nama dagang Fucorids yang diklaim mampu untuk sebagai anti-aging ini saya sajikan beberapa contoh yang ada di luar negeri dan juga rekan-rekan tertarik untuk menggunakan kosmetika yang berasal dari rumput laut sebenarnya di Indonesia juga sudah ada skincare ataupun kosmetikal karena dia mengandung kelem juga jadi yang mengandung rumput laut contohnya adalah yang dikeluarkan oleh Vita Viva Farm disini adalah Red A yang mengandung ekstrak dari Palmaria palmata atau dulce dia menggunakan rumput laut yang banyak ditemukan di daerah dingin seperti Skotlandia Jepang dan Korea ada juga Wardah yang menggunakan ekstrak dari Ulfalaktuka atau rumput laut hijau yang banyak ditemukan di perairan tropis dan subtropis kemudian ada Gizi yang menggunakan spesies Ukema yang banyak dibudidayakan di Indonesia yang biasa kita konsumsi dalam es rumput laut nah saya yakin dalam beberapa tahun ke depan trend skincare dari rumput ini juga akan semakin meningkat karena publik juga semakin menyadari akan manfaat rumput laut tersebut nah selain bermanfaat untuk pangan kesehatan kulit bagi perempuan nah isu yang saat ini ada di berbagai belahan dunia adalah terkait COVID-19 jika saya menemukan artikel yang menarik untuk kita simak bersama jadi studi menunjukkan bahwa pada awalnya pada awalnya infeksi COVID-19 itu rendah di Hokkaido Jepang dibandingkan perfektor yang lain nah studi menunjukkan hal ini berkaitan erat dengan konsumsi rumput laut dan pasokan iodium secara teratur dalam makanan mereka dan perbedaan pola makan ini kemudian juga mereka terbiasa mengkonsumsi rumput laut dan makanan terfermentasi menjadikan 90% orang Jepang itu memiliki flora usus yang mengandung enzim untuk mencerna selat makanan dari rumput laut kemudian namun kemudian terjadi lonjakan kasus di COVID-19 di Hokkaido sehingga hal ini menunjukkan bahwa rumput laut mampu membantu manusia untuk meningkatkan daya tahan tubuh untuk mengurangi penularan pada periode awal tapi konsumsi rumput laut ini bukan senjata yang 100% efektif hal yang sangat penting tetap adalah 5M memakai masker mencuci tangan menjaga jarak aman menghindari kerumunan dan mengurangi mobilitas nah di samping itu ada berita baik juga dari rumput laut ternyata polisarkarida tersulvasi dari rumput laut tepatnya fukoidan ini mampu menghambat pertumbuhan SARS-CoV-2 secara in vitro tepatnya di sel vero atau sel kidney sel pada yang di sel kidney sel vero dan bahkan ditemukan dia lebih efektif dari remdesivir yang merupakan salah satu obat yang digunakan untuk treatment pasien COVID di beberapa negara nah bahkan RPI 27 ini diklaim untuk bisa lebih efektif daripada remdesivir namun kembali lagi ini masih merupakan studi yang sangat awal masih secara in vitro jadi masih dibutuhkan uji lanjutan kemudian juga bagaimanakah efek selanjutnya selama beberapa lama treatment itu juga masih memerlukan pengujian lebih lanjut nah kemudian yang menarik disini karena fukoidan itu diklaim mampu memberikan manfaat untuk menghambat pertumbuhan virus SARS-CoV-2 apakah fukoidan ada pada rumput laut Indonesia rumput laut Indonesia mengandung fukoidan tepatnya adalah rumput laut coklat namun konsentrasinya tentu beragam apakah itu tinggi atau rendah itu tergantung kepada spesies rumput lautnya nah kemudian tadi setelah membahas tentang apa yang laut berikan untuk kita baik itu sebagai pangan kemudian untuk kesehatan dan kemudian juga bagaimana untuk kecantikan perempuan selanjutnya apa yang kita bisa berikan untuk laut kontribusi kita apa untuk laut nah disini saya ingin sharing tentang kiprah BBI-LIP dalam bioindustri dan konservasi bahari jadi BBI-LIP tempat saya bernamu saat ini berada di Pulau Lombok tepatnya Lombok Utara jadi Lombok Utara merupakan salah satu kabupaten yang menyandang status daerah tertinggal di NTB tepatnya 3T terdepan terluar tertinggal nah disini diperlukan kontribusi nyata dari LIP untuk bisa berkontribusi di daerah 3T tersebut lokasi BBL itu berdekatan dengan gili ramena gili terawangan menu dan air jadi jika rekan-rekan semuanya singgah ke Pulau Lombok dan pertujuan ke gili ini sangat dekat dengan kantor kami dan kami bersilahkan untuk singgah di BBL LIPI BBL LIPI ini berdiri pada tahun 1997 awalnya hanya sebagai stasiun penelitian lapangan yang mengembangkan budidaya kerang mutiara atau pintada maksima yang menjadi ikon cendera mata Lombok bahkan hingga saat ini seiring berjalannya waktu SPL tersebut bertransformasi menjadi UPT bioindustri laut pada tahun 2002 dan pada 2016 ditetapkan menjadi balai bioindustri laut oleh kepala LIPI pada saat itu almarhum Profesor Iskandar Zulkarnain tugas pokok kami adalah mengembangkan teknologi budidaya laut yang didalamnya termasuk biota laut ekonomis penting dan juga biota yang diatur dalam Saites kemudian juga mengembangkan teknologi pasca panennya mengembangkan produk memberikan pelayanan teknis kepada masyarakat terkait teknologi budidaya pasca panen biota laut dan kemudian juga mendiseminasikannya jadi ini adalah kantor kami yang baru selesai dibangun karena pada tahun 2018 kantor kami terdapat gempa dan meluluh lantakan seluruh kantor hingga rata dengan tanah jadi kami juga sempat mengalami berkantor di MES dan baru bulan ini juga berpindah ke kantor yang baru diwujudkan dengan bantuan dari World Bank jadi fasilitas gedung bioindustri ini dapat dilihat jika Bapak dan Ibu ke Pulau Lombok jadi sebelum pesawat landing itu tentu akan berputar di Lombok Utara jadi Bapak Ibu rekan-rekan maaf rekan-rekan semuanya bisa melihat di jendela dan nanti akan nampak logo LIPI nah disitu bisa dilihat sebelum landing jadi kalau ke Lombok coba lihat jendela siapa tahu bisa menengok kantor kami dari atas nah jika ini ada rekan-rekan yang mungkin sudah pernah mendengar ya tentang betapa terkesima dengan kantor Google yang menyediakan beragam fasilitas indoor seperti ini olahraga indoor seperti itu nah mungkin disini kami juga bisa sedikit pamer ya boleh pamer sedikit bahwa kantor kami ini juga sangat dekat dengan laut berhadapan dengan laut tidak perlu olahraga indoor kapan saja rekan-rekan mau olahraga seperti swimming diving snorkeling triathlon duathlon dan lain sebagainya bisa langsung terjun ke laut ataupun ingin penelitian langsung bisa langsung terjun ke laut karena kantor kami memang berhadapan langsung dengan laut jadi baik itu eksperimen alam maupun eksperimen laboratorium bisa dilakukan secara terintegrasi nah kemudian tentu ingin diketahui sepanjang sejarahnya berdiri dari tahun 1997 apa saja yang telah dikembangkan jadi kami telah mengembangkan riset budidaya dari berbagai biota laut baik itu dari Sotongbulu dari tahun 2002 kemudian Kerang Mutiara yang salah satunya menjadi ikon kami telah dipelajari dan telah dikuasai dari mulai teknik pemeliharaan induk pemijahan pemeliharaan lava pembesaran hingga pemanenan mutiaranya kemudian juga ada abalon haliotis asinina kemudian kami juga mengembangkan siput matabulan atau turbo pada tahun 2013 kemudian tripang pasir juga dikembangkan karena ini merupakan salah satu flagship kami hingga saat ini jadi holoturia skabra ini telah dikuasai dari teknik pemeliharaan induknya hingga teknik pembesaran ditambahnya kemudian lobster pasir sempat dikembangkan pada tahun 2015 ada juga tripang hitam holoturia atra dan juga pengembangan teknologi pasca panen dari tripang pasir tersebut jadi tidak hanya teknologi budidayanya saja tapi juga terkait teknologi pasca panennya nah kemudian saya juga ingin menggali lebih dalam tentang yang menjadi flagship kami jadi ada tiga tripang pasir rumput laut dan juga terunggu karang nah pertama saya ingin menyampaikan tentang budidaya tripang pasir yang menjadi flagship dari BBI LIP ini tripang pasir apa sih yang menarik apa sih yang menjadikan dia menarik jadi tripang pasir itu diperdagangkan di lebih dari 70 negara dengan tujuan utamanya adalah Tiongkok Hong Kong Taiwan Singapura dan Korea mayoritas diperdagangkan dalam bentuk kering dan sebagian berupa olahan segar beku maupun hidup dan Indonesia tercatat sebagai produsen tripang terbesar di dunia namun sebagian besar dihasilkan dari perikanan tangkap jika terjadi tangkap lebih maka stok alam akan berkurang sehingga produksi tripang menurun hal ini akan menyebabkan eksploitasi semakin parah dan penangkapan tripang tidak peduli ukuran lagi tripang muda kecil besar semuanya ditangkap nah ini menjadikan beberapa spesies terancam punah sehingga nantinya juga akan muncul konflik sosial berupa pencurian pajalundupan hal inilah yang mendorong diperlukan diperlukannya pengembangan teknologi budidaya untuk menjaga kelestariannya di alam nah dari tahun 2011 kami telah berupaya mengembangkan teknologi budidaya tripang pasir tersebut mulai dari pemijahannya pemeliharaan larva dan juvenilnya dan mulai tahun 2015 telah berhasil pembelian skala massal pengembangan teknologi pendederan dan pembesarannya uji terap juga telah dilaksanakan dan pada tahun 2021 kami mencoba untuk menggandeng industri dan juga membina rekan-rekan UMKM yang ada di wilayah di sekitar Lombok dan kemudian selain dari budidaya konvensional kami juga melakukan pendekatan integrated multitropic aquaculture jadi komoditas tiga komoditas dalam satu sistem budidaya apa saja itu yaitu adalah teripang bandeng dan rumput laut sehingga diharapkan dengan sistem IMTA ini pendapatan nelayan akan semakin meningkat selain IMTA ini BBL juga peneliti-peneliti BBL juga mengembangkan produk olahan berbasis teripang atau batch demer ini merupakan wujud nyata kontribusi kami dalam pendampingan UMKM dan juga industri teripang jadi ada beberapa UMKM yang dibina oleh Balai Bioindustri Laut dan penelitinya jadi ada satu di Lombok Utara dan ada tiga di Lombok Timur jadi berupa pembinaan dan pendampingan UMKM nah ini adalah contoh apa namanya tambak yang untuk pemeliharaan teripang sebelum terkena badai angin hujan dan gempa jadi pembinaan ini tidak semudah yang dibayangkan karena ini adalah setelah terjadi gempa dan juga angin hujan yang meluluh lantakan tambaknya sehingga harus dimulai lagi dari awal dan ini setiap tahunnya kami juga rutin untuk melakukan pembinaan UMKM tersebut disama itu BBLIP dan para penelitinya juga melakukan kerjasama dengan industri seperti PT Sejahtera Putra Kusuma nah tadi terkait dengan teripang nah kemudian saya ingin sharing juga tentang rumput laut karena kebetulan BBLIP ini didapuk sebagai koordinator program jadi walaupun di daerah BBLIP ini ditunjuk sebagai koordinator prioritas riset nasional yang merupakan lintas institusi baik itu dari LIPI dan berbagai kementerian maupun universitas seperti IPB ITB UNDIP kemudian juga ada Simeo Biotrop Kemenperin jadi kami menjadi rumah program untuk prioritas riset nasional untuk mikro dan makro agel laut sering asli Indonesia nah disini apa yang kami lakukan ada 6 database disitu ada 6 WBS work breakdown structure namun disini yang menjadi Tusi BBL adalah untuk pengembangan databasenya sehingga kami mengembangkan database algae pertama yang ada di Indonesia nanti bisa diakses di indoalgae.org dimana rekan-rekan bisa mengetahui tentang kekayaan biodiversitas algae yang ada di Indonesia baik makro maupun mikro kami juga mengembangkan teknologi budidaya terkait dengan rumput laut khususnya yang belum dimiliki nilai komersil seperti Ulfa tadi Kak Nila sempat menyampaikan foto tentang seorang gadis cantik yang membawa rumput laut nah itu adalah Ulfa nah kemudian disini kami juga selain mengembangkan teknologi budidayanya juga mengembangkan produk-produk berbasis rumput laut tersebut mimpi kami ke depan chips atau keripik itu tidak hanya terbuat dari kentang ataupun dari singkong namun juga ada chips yang mungkin berasal dari rumput laut yang tentu lebih sehat dan memiliki nilai nutrisi yang lebih beragam nah selain dari itu selain dari teripang rumput laut BBLIP juga berkomitmen untuk konservasi kami mengembangkan transplantasi dan rehabilitasi terumbu karang ekosistem yang paling penting di laut adalah karang lamun dan mangrove kegiatan konservasi sudah banyak dilakukan tetapi kerusakan terumbu karang terjadi lebih cepat dari kemampuan pemulihannya sehingga salah satu solusi untuk mempercepat pemulihan kerusakan adalah dengan budidaya atau transplantasi sejalan dengan kegiatan penanaman transplant pembuatan taman terumbu karang juga dapat digunakan sebagai alternatif riset alternatif untuk tujuan pengalihan tujuan wisata sehingga dampak kerusakan dapat diminimalisir pada ekosistem alam nah kemudian dalam kegiatan ini kami melibatkan juga LSM setempat untuk meningkatkan keberhasilan dan pengawasan nah ini adalah contoh karang transplant yang kami kembangkan nah disini bisa dilihat juga bahwa penyu senang sekali rasanya bahwa penyu sudah mulai bermain di taman bawah laut kami jadi ini tadi saya menyampaikan tentang kiprah BBYL dalam bioindustri dan konservasi selanjutnya untuk menjadi pengingat kita bersama bahwa perempuan itu merupakan sosok yang tangguh nah disini saya akan sharing tentang kiprah perempuan-perempuan bahari yang tangguh siapa saja tentu saja yang pertama adalah ibu kita Kartini beliau dilahirkan di pesisir Jepara Jawa Tengah pelopor emansipasi Indonesia dan tanggal lahirnya diperingati sebagai hari Kartini pemikirannya tentu banyak menginspirasi namun di samping Kartini ada banyak juga pahlawan nasional yang berasal dari daerah pesisir yang menjadikan mereka sebagai perempuan-perempuan bahari tangguh ada Laksamana Malahayati atau Kemalahayati yang merupakan Laksamana Wanita Laut pertama di Indonesia dan mendapatkan gelar pahlawan pada tahun 2017 jadi setelah suami beliau gugur beliau membentuk armada pelayaran beragotakan para janda pejuang Aceh yang gugur di pertempuran Selat Malaka armada ini dinamakan Inong Bale dan mereka memiliki benteng laut dan seratus kapal ketangguhan Malahayati dan para para pasukannya ini membuat armada Portugis kalang kabut dan beliau berhasil menggugurkan putusan Belanda Cornelis de Hotman pada 11 September sekitar tahun 1600 disamping itu ada juga Martha Christina Tiahahu dari Nusa Laut Maluku yang meninggal di Laut Banda itu adalah contoh perempuan pahlawan nasional dari pesisir yang patut menginspirasi kita semua nah selanjutnya ada juga perempuan bahari-bahari masa kini yang sangat tangguh jadi saat ini perempuan pesisir itu memegang peranan penting dan pening dalam perekonomian pesisir kenapa saya sebut penting dan pening karena perempuan pesisir ini sangat tangguh mereka turut melaut dengan suaminya agar hasil tangkapan itu nggak dibagi juga dengan nelayan lain sehingga cukup untuk mencukupi kebutuhan keluarga setelah selesai melaut mereka juga harus mengambil peran paskat tangkap memilah dan kemudian juga menjualnya dan kemudian juga setelah itu mereka masih harus mengurus urusan domestik rumah tangga kemudian namun ada juga perempuan pesisir yang menjadi pelopor pemberdayaan perempuan lainnya ada yang membentuk kooperasi memperdayakan perempuan dengan menginisiasi budidaya kemudian olahan berbasis sumber daya hayati laut nah sebenarnya ini tradisi perempuan pesisir ini sebagai pejuang tangguh tidak hanya di Indonesia saja di Korea ini juga ada Jeju Mermaid yang terdiri dari para ibu-ibu berusia sekitar 60 tahun yang menyelam untuk mengambil sumber daya laut seperti abalon oktopus kerang ikan dan bahkan ada show-nya di pulau Jeju mereka disebut sebagai Jeju Mermaid nah itu adalah contoh perempuan perempuan bahari yang tangguh yang bisa kita temukan di pesisir di berbagai belahan dunia khususnya Indonesia nah selanjutnya saya ingin sharing tentang perempuan peneliti bahari di BBLEP jadi BBLEP ini memiliki 30 staff dan hanya ada 5 perempuan termasuk saya jadi ini kami termasuk kaum minoritas di kantor kami jadi pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk memperkenalkan 4 rekan perempuan peneliti di BBLEP yang pertama tentu saja senior kami sesepuh yang sangat kami hormati di BBLEP beliau adalah Profesor Willis Tiora Hayu menamatkan S1 di IPB dan S2 serta S3 di Perancis merupakan Profesor Riset di bidang taksonomi dan satu-satunya peneliti kelomang di Indonesia beliau merupakan peneliti tamu di berbagai museum natural history baik itu di Singapura Jepang Perancis dan USA pernah terlibat di berbagai ekspedisi biodiversitas laut baik itu di Indonesia Singapura Filipina dan Jepang nah salah satu momen monumental adalah beliau menjadi chief scientist di ekspedisi Sejades atau South Java Deep Sea Biodiversity Expedition tahun 2018 tentu rekan-rekan pernah mendengar di televisi sering muncul berita ini tentang penemuan kecoa laut raksasa jadi yang muncul adalah foto Bapak ini ya padahal sebelumnya sebetulnya ini adalah hasil ekspedisi kolaboratif antara LIPI dan NUS Singapura jadi beliau ini ini adalah Ibu Yoyo kami memanggilnya adalah chief scientist dalam pelayaran tersebut jadi ini menggunakan kapal riset Baruna Jaya 8 milik LIPI mengarungi lautan selama dua minggu untuk mengungkap biodiversitas kekayaan laut di perairan Indonesia jadi disini juga merupakan inspirasi bagi kita semua bahwa perempuan bisa memimpin dalam pelayaran bahari nah disini ketika saya menanyakan adakah pesan yang ingin disampaikan beliau hanya menyampaikan adalah enjoy what you are doing jadi kita harus menikmati apa yang kita kerjakan untuk mendapatkan hasil yang signifikan nah selain Bu Yoyo ada juga Ibu Lisa Fajar Indriana jadi Ibu Lisa ini banyak terjun mengembangkan budidaya tripang dan kerjasama dengan UMKM serta industri dan dalam waktu dekat akan segera berangkat ke Jerman untuk melanjutkan S3 dengan scholarship dari DLAD jadi ada juga prestasi yang telah beriautorehkan antara lain adalah Australia Short Term Integrated Coastal Management dan juga Research Visit Grant dari ZMT Jerman dan kemudian kunci sukses menurut Bo Lyo adalah tekad kemauan dan kerja keras adalah kunci kesuksesan selain Ibu Lisa ada juga Ibu Dean Arista yang merupakan peneliti ahli muda baru saja pulang dari Jepang dari Mie University dan fokus beliau adalah terkait kesehatan hewan budidaya laut kunci suksesnya adalah berani mencoba jangan pernah merasa takut dengan kegagalan untuk apa yang kamu perjuangkan dan kamu inginkan last but not least itu ada juga Ibu Evi Amelia Siahaan yang banyak fokus untuk mengembangkan olahan pangan bahari jadi ada olahan berbasis teripang rumput laut yang beliau kembangkan dan banyak pihak yang tertarik dengan produk-produk olahan yang telah beliau hasilkan mungkin itu sharing saya tentang hari ini yang dapat saya sampaikan ini merupakan dokumentasi saya dengan anak sulung saya jarang saya mengajaknya ke mal, sinema dan pusat kota jadi setiap waktu luang saya ajak anak saya melaut untuk melihat biota lebih dekat untuk lebih cinta lingkungan karena di sini peran ibu peran perempuan untuk mengajarkan cinta bumi sejak dini jadi perlu kita tanamkan kepada generasi mendatang cinta bumi cinta laut cintai lingkunganmu sekian dari saya mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya kembalikan kepada Kak Nila terima kasih Kak Rati menarik banget ya rasanya dengerinnya seperti di cerita cerita sebelum tidur nih kita dengernya rasanya saya kepengen ke Lombok ada lombongan gak ya kerja di sana karena tadi di salah satu chat sudah ada yang tanya boleh gak saya bekerja di sana di Lipi Lombok wah sudah ada yang tanya nih ya jadi untuk pertanyaan-pertanyaannya bila sudah ada tolong mulai ditulis saja di kolom Q&A-nya dan tentunya selalu kita kalau ada pertanyaan yang paling menarik ada sesuatu yang menarik untuk bisa dibawa pulang atau kita kirim nanti ke teman yang atau teman-teman kita atau sahabat yang bertanya dan untuk ditahan dulu pertanyaannya pembicaraan yang kedua nah ini tadi kita denger Kak Rati itu saintis banget ya enjoy banget pekerjaannya juga teman-teman yang juga ada di Lombok dimana perempuannya memang masih minoritas ya kelihatannya tapi kayaknya enjoy banget pekerjaannya dan kalau tadi kita dari ilmuwan kita dengar sangat menarik sekali apa yang bisa kita kembangkan di Indonesia berikut ini adalah justru dari generasi milenial kita yang bukan dari saintis di bidang kelautan tapi justru si Z ini adalah bidangnya itu nanti kalau saya ceritakan kita lihat CV-nya jauh sebetulnya dari biasanya kan yang nanti akan berkecimpung di bidang kelautan kalau tidak dari fakultas tentu maritime atau perikanan atau teknik lingkungan tapi Kak Sizi Giapikansa panggilannya Sizi ini justru dari fakultas ilmu sosial politik atau FISIP Universitas Indonesia dengan mengambil jurusan komunikasi sebenarnya ya communication science public relation tapi ternyata kalau kita baca di sini apa sih yang membuat mungkin Kak Sizi ini jadi berinteraksi sama laut padahal mungkin di sini kita lihat bukan seorang diver kalau lalu kita menghadirkan seorang penyelam-penyelam tentunya ya tapi keinginannya untuk menciptakan suatu keharmonisan antara manusia dan bumi itu adalah passionnya dari Sizi ternyata ya jadi sudah ada keinginan untuk selalu mempunyai kesadaran-kesadaran untuk selalu dekat dengan alam dan kalau kita lihat professional experience-nya dari tahun 2013 tentu menjadi intern di Leo Burnett Indonesia di public sesuai dengan bidang studinya tapi di 2015 sampai 2017 sudah kelihatan senang bekerja di bidang yang berkaitan dengan sustainability atau lingkungan ya karena membantu di PR strategy communication PT Daun plus Indonesia atau LIV plus dan di 2017 sampai 2020 ini yang mungkin membuat mungkin Zizi makin tertarik dengan dunia yang berbuah nama laut karena menjadi chief of marketing officer dari PT Evo Gaya Karya Indonesia atau Evo Ware dimana ini merupakan social enterprise yang berfokus bagaimana menciptakan alternatif alternatif plastik ya jadi bukan plastik tapi alternatif dari plastik dan dari 2017 sampai sekarang pun Zizi ini ternyata co-founder dari komunitas yang bernama Project Semesta dimana keinginan passion mereka itu bagaimana membuat suatu economic system yang berbasis atau berdasarkan praktek-praktek berkelanjutan nah kita sekarang mau dengar dari praktisi lapangan tadi berpindah dari ilmuwan kita mau dengar praktisi lapangan kita adalah Zizi mungkin bisa berbagi cerita-cerita pengalaman dan ilmunya bagi kita semua silahkan terima kasih Kanila dan juga Karati juga teman-teman semua yang udah hadir sore ini sebentar lagi buka puasa kita gak buburit bareng dulu sebelumnya nah aku mungkin sebelumnya cerita singkat dulu tentang FOWR itu apa dan rating class itu apa karena sebenarnya sebenarnya aku sendiri di FOWR ini sudah tidak bergabung secara full time mulai dari tahun lalu cuman saat ini kita memang sedang mengerjakan proyek bersama kampanye mungkin ini karena sudah jam 5 aku singkat aja supaya nanti kita punya waktu lebih banyak buat diskusi bareng-bareng oke ya jadi tadi Karati juga udah cerita banyak banget tentang rumput laut juga dan FOWR ini juga sendiri ada hubungannya dengan rumput laut jadi FOWR adalah social enterprise yang berfokus untuk menyediakan alternatif pengganti plastik yang berbahannya dari rumput laut FOWR sendiri udah ada dari tahun 2016 dan fokus kita adalah untuk menyelesaikan dua permasalahan utama karena memang basicnya adalah social enterprise jadi kita memang hadir berusaha untuk menjebatani dan menyelesaikan permasalahan permasalahan sosial jadi ada dua permasalahan besar yang ingin kita tackle yang pertama adalah environmental issue sendiri seperti yang teman-teman semua mungkin udah tau kalau sampah plastik ini sekarang udah sangat parah banget kondisinya dan plastik juga udah bisa ditemukan dimana-mana dimulai dari di perut ikan dimulai dari di air minuman dalam kemasan bahkan udah ditemukan di dalam tubuh manusia atau kotoran manusia jadi sampah plastiknya udah tersebar kemana-mana bahkan di diri kita apalagi di laut karena banyak juga binatang-binatang laut yang menyalah artikan plastik-plastik ini sebagai makanan terus yang kedua sendiri permasalahan dari rumput laut atau petani rumput laut jadi tadi udah dimensin juga sama Karatih kalau Indonesia merupakan salah satu produsen rumput laut terbesar di dunia ini yang kalau aku cek itu kita posisinya kedua di bawah Filipin mungkin nanti bisa di cross-check lagi sama Karatih bener apa nggak nih kita posisinya kedua setelah Filipin nah produksi rumput laut yang banyak ini ternyata ada gapnya nih karena produksinya sangat banyak tapi penyerapannya ini sangat sedikit jadi banyak petani-petani rumput laut ini yang juga bingung mau diapakan jadi kebanyakan karena rumput laut ini tidak ada masak ada luarsanya jadi hanya disimpan terus saya tadi masih ada gap untuk apa si rumput laut ini karena kebanyakan seperti yang tadi sudah di mention juga untuk pangan dan untuk kosmetik kalau pernah datang ke pameran-pameran KKP atau pameran-pameran ikan lainnya banyak banget ditemukan hasil-hasil laut itu untuk pangan tapi masih kurang inovasi-inovasi lain untuk mengolah hasil-hasil laut terus yang kedua juga permasalahan di petani rumput laut itu sendiri jadi kita tuh produksinya banyak banget tapi ternyata petani-petaninya ini masih hidup di bawah garis sejahtera jadi kalau misalkan dilihat petani-petani rumput laut yang ada di daerah NTT atau daerah-daerah sumber itu banyak banget cuman ternyata daerah-daerah tersebut masih masuk ke dalam daerah-daerah yang miskin di Indonesia jadi sebenarnya dari mata pencaharian ini belum bisa membuat petani-petani kita ini sejahtera kemudian karena apa namanya banyak juga tengkulak-tengkulak jadi hasil panen rumput laut ini dijual lagi ke tengkulak dengan harga yang murah baru mereka mendapatkan harga yang tinggi dari pasaran jadi mereka memang dapat keuntungan itu sedikit sekali kemudian permasalahannya lagi kualitas yang dihasilkan dari rumput laut di Indonesia itu memang masih belum stabil makanya dibutuhkan juga partner-partner seperti Lipi atau partner-partner lainnya membantu petani-petani ini bagaimana cara membudidayakan yang lebih baik dan lebih sustainable nah ini sedikit aja kenapa kita fokus juga membuat pengganti plastik dari rumput laut kalau teman-teman sebelumnya mungkin udah familiar juga sama octodegradable plastik octodegradable plastik ini sering ditemuin di minimarket atau supermarket Indonesia nah dia itu sebenarnya plastik tapi dia terurai dalam waktu yang lebih cepat nah sebenarnya terurai lebih cepat itu bukan hancur kembali ke alam tapi dia dikasih zat aditif yang membuat dia hancur jadi partikel yang lebih kecil tapi bentuknya tetap plastik gitu jadi berubah menjadi mikroplastik dan justru itu yang bisa lebih bahaya buat lingkungan kita terus kemudian ada lagi jenisnya polyatric acid bioplastik ini juga alternatif pengganti plastik bahannya juga bahan organik dari jagung dan singkong ini bisa apa namanya bisa biodegradable atau bisa kembali ke alam tapi ratenya itu sangat kecil jadi kalau misalkan teman-teman ngecek gitu ya di bawah cup atau di mana mungkin ada pernah menemukan tulisannya PLA atau PLA ini nah itu sebenarnya adalah bukan plastik cuman karena dia bentuknya menyerupai plastik banget mungkin banyak yang menyalah artikan ini jadi plastik padahal dia itu membutuhkan pemprosesan khusus gitu jadi si PLA ini gak bisa dikompos di rumah tapi dia bisanya di industrial industrial level gitu dan dihancurkan menggunakan mesin yang panas dan lain-lain gitu tapi tidak bisa dihancurkan sendiri dikompos di rumah gitu nah ini justru bisa memunculkan masalah baru karena ketika ini diangkut sama pemulung-pemulung kita dan dia tidak bisa membedakan mana yang PLA mana yang plastik biasa atau malah tercampur nah ini malah merusak proses daur ulang plastik biasa karena ketika PLA ini tercampur dia bisa mengkontaminasi plastik-plastik lain dan ketika produk plastik akhirnya jadi kualitasnya malah lebih rendah dan harga jualnya juga malah lebih rendah gitu terus selanjutnya ada land-land based packaging ini mungkin yang udah lebih familiar sama teman-teman ini plastik bukan plastik pengganti plastik terbuat dari sinkol kalau ini biodegradable juga dan bisa juga dikompos di rumah tanpa perlu industrial level gitu cuman kasusnya lagi karena ini adalah tanaman di darat mungkin kita membutuhkan lahan-lahan yang banyak banget gitu saat produk pengganti plastik ini sudah menjadi masif gitu dan penanaman tanaman darat ini juga kalau misalkan ditanam banyak pasti membutuhkan pesticida atau pupuk sintetis gitu untuk membuat dia produksinya lebih baik dan stabil seperti itu selanjutnya yang terakhir adalah sweet based packaging yang dicoba juga oleh FOR tapi bukan hanya FOR aja sebenarnya yang udah mengembangkan di luar negeri juga banyak alternatif packaging dari rumput laut juga nah kelebihannya si rumput laut ini apa satu dia juga biodegradable bisa dikompos di rumah tanpa perlu dikompos di industrial level kemudian karena dia ditanam di laut dia tidak memakan space banyak atau tidak berebutan space sama manusia gitu karena kan kita banyak aktivitasnya juga di darat dan kalau gak salah nanti juga minta tolong di crosscheck ya Karatih Sanila bener apa enggak jadi Indonesia itu baru memanfaatkan 30% potensi dari lautnya jadi kayak masih banyak banget sebenarnya potensi laut kita yang gak digunakan gitu dan gitu kan tadi karena produksi rumput laut ini banyak banget jadi sekarang pun jatuhnya kita belum menambah produksi apa yang ada di pasaran gitu jadi kita masih memanfaatkan apa yang ada di pasaran gitu malah kita mencegah si produksi rumput laut itu menjadi sampah gitu dan tambahannya lagi ya tadi karena di laut dulu jadi tidak membutuhkan pesticida tidak membutuhkan pupuk sintetis dan biasanya rumput laut ini juga edible atau bisa dikonsumsi dan juga larut dalam air panas nah ini contoh produk dari FOR ini ada namanya elojolo glass yang bisa dimakan bahannya dari rumput laut juga ini bentuknya adalah ya pangan karena bisa dikonsumsi dan ini tidak pakai pengawet tidak pakai pemanis buatan gak gluten juga bebas dari gluten nah ini kita bekerja sama juga sama anak-anak dari yayasan prima unggul itu adalah yayasan panti asuhan di Jakarta gitu mereka membantu kita memproduksi ini gitu jadi selain kita mengedukasi mereka juga bahwa adalah alternatif pengganti plastik gitu tapi kita juga memberikan skill tambahan untuk teman-teman nih yang memang mereka juga udah diusia siap terjaga kemudian produk selanjutnya juga ada namanya seaweed based packaging ini kemasan dari rumput laut juga ini bisa dimakan juga untuk menggantikan misalnya bungkus untuk gula bungkus kopi bungkus teh bungkus makanan ringan bungkus mie instan atau bisa dipakai juga untuk yang non-pangan misalnya sabun pembalut atau tusuk gigi gitu nah ini semuanya kalau misalkan ingin dikonsumsi juga bisa karena kan sebenarnya kandungan dari rumput laut ini juga bagus kan giginya tapi kalau misalnya gak mau dikonsumsi juga ini bisa dikompos di tingkat rumahan gitu malah dia juga bisa memberikan nutrisi baik untuk si komposnya itu sendiri gitu nah ini kita tidak menciptakan produk ini gitu tapi kita bekerja sama dengan researcher juga yang fokus video tag juga namanya Bu Nori gitu dia udah mengembangkan ini dari 2011 dan sekarang sudah mulai produksi tapi memang kita skalanya belum bisa produksi besar nah ini tadi karena kita adalah social enterprise jadi kita memang berfokus untuk bisa memberikan dampak-dampak positif untuk lingkungan untuk orang sekitar untuk semua makhluk gitu jadi dimulai dari sourcingnya kita mengambil rumput laut ini bekerja sama sama kooperasi kooperasi ini kita bekerja sama supaya lebih termonitor gitu dan memutus juga jalur tempolak gitu jadi petani bisa mendapatkan penghasilan yang lebih besar kemudian karena kita juga membutuhkan kualitas baik kita meminta petani juga memberikan kualitas rumput laut yang baik gitu jadi yang mungkin biasanya mereka proses bersih-bersihnya seadanya gitu cuman karena kita mau yang lebih baik gitu jadi kita minta mereka menambah pekerjaan lagi dengan memberikan bayaran yang lebih tinggi lagi gitu nah untuk melakukan proses bersih-bersih itu petani-petani ini biasanya juga meminta ibu-ibunya atau istri-istrinya untuk membantu membersihkan si rumput laut ini gitu jadi bisa membuka lapangan pekerjaan baru juga gitu kemudian diproduksinya juga tanpa menggunakan bahan-bahan sinia yang berbahaya gitu jadi limbah dari hasil produksi produk-produk kita ini tidak berbahaya dan tidak mencemari lingkungan kemudian ketika digunakan juga bisa habis gitu produk kita either dimakan atau dikompos tapi semua akan kembali ke alam gitu dan kita tidak hanya mempromosikan produk-produk kita tapi kita juga mendorong gaya hidup berkelanjutannya ini sendiri kemudian dari hasilnya itu tadi ketika kembali ke alam produk-produk kita ini malah memberikan gizi yang baik atau nutrisi yang baik buat alam sendiri itu sehingga ketika kita mengambil rumput laut dan juga ibaratnya hasilnya bisa lebih baik lagi karena lingkungan alamnya juga sudah membaik jadi memang kita berusaha untuk menciptakan circular ekonomi ini nah ini ya tadi yang sudah saya ceritakan sebelumnya bisa mendapatkan dampak baik memberikan dampak baik juga buat ibu-ibu petani ini waktu kita lagi shooting di daerah Kepulauan Seribu mereka senang aja menanam rumput laut karena beneran ibu-ibu ini juga gak ada pekerjaan jadi mereka menanam rumput laut karena senang aja ini panennya cepat ditanam tiba-tiba gak usah diapapain tiba-tiba panen jadi mereka sebenarnya melakukan karena isem-isem aja cuman mereka sendiri bingung nih ketika udah dipanen harus jadi apa harus diolah jadi apa jadi masih dalam bentuk raw ya sia-sia aja kayak gak diproses jadi apa-apa nah ini social impactnya lagi selain tadi kita memberikan dampak sosial untuk partner-partner kita seperti petani seperti teman-teman dari Pantiasuhan tapi kita juga memang mengurangi sampah plastik pada akhirnya dan FOWR ini gak cuman mengurangi plastik yang berhubungan dengan rumput laut juga tapi kita memang menggalakan kampanye-kampanye dan menyediakan alternatif kemasan lain bukan yang dari rumput laut tapi juga dari bambu dari singkong dan lain-lain dan ini adalah dampak yang kita hasilkan mulai dari April 2019 sampai April 2020 nah sebenarnya apa sih kaitan pekerjaan saya dengan apa namanya bioplastik startup ini gitu kan jadi kalau saya memang fokusnya di marketing communication gitu jadi selain saya mempromos produk-produk FOWR gitu tapi yang lebih dikatakan adalah saya menciptakan market atau mendorong gaya hidup yang ramah lingkungan ini gitu karena kan memang sebenarnya plastik ini selain memberikan dampak yang bahaya tapi kan tergantung orangnya juga gitu kan karena kita memang yang memegang peran apakah kita akan menciptakan lingkungan yang baik atau yang buruk jadi saya memang berfokus untuk berhubungan dengan manusianya bagaimana saya bisa mengubah mindset masyarakat gitu bahwa ada gaya hidup yang lebih baik dan selaras untuk kita jadi ini salah satunya kita bekerjasama dengan perusahaan Bogagrup Bogagrup itu yang mengepalai Pepper Lunch dan juga Sintan Buffet kita menyediakan sedotan bambu di outlet-outletnya banyak 10 ribu tapi 10 ribu bambu itu kita tanam kembali jadi baratnya kita membayar membayar hutang kejahatan kita karena kita menanam kembali ke bambunya ini juga kita melakukan press conference dengan media-media tujuannya apa ya kita pengen mendorong bahwa bisnis-bisnis serupa ini juga bisa apa namanya mulai menggantikan kemasan-kemasan tersebutnya untuk mengurangi sampahnya nah selanjutnya ini sama gitu karena tadi saya sudah mention kalau fokusnya adalah untuk keedukasi gitu jadi kita banyak berkolaborasi mulai dari bisnis-bisnis dari komunitas seperti ini gerakan Indonesia di Jatkan Plastik terus ada juga pemerintah yang di sebelah kanan saya ini ada dari Burahma dari Dinas Minkongas Hiduk terus juga dengan influencer-influencer yang di sebelah kanan banget itu Putri Indonesia terus ada juga Duta Mistiba jadi kita memang berusaha melibatkan pemerintah bisnis komunitas dan juga individu untuk berkolaborasi untuk menyelesaikan permasalahan ini bersama nah ini pada saat sosialisasi program diberlakukannya bisnis-bisnis untuk menggunakan alternatif pengganti plastik baik pakai ulang maupun tapi yang sama lingkungan jadi seperti itu nah ini selain diskusi-diskusi atau edukasi ini kita melakukan aksi nyata juga bekerjasama dengan perusahaan di Jawa Timur ini kita mengadakan beach clean up bekerjasama dengan sekolahan-sekolahan terus juga perusahaan-perusahaan di sekitar PLTU kepala sekolah-kepala sekolah guru-guru juga dinas lingkungan hidup ke tempat jadi kita mengambil sampah di pantai terus kita mengajari mereka edukasi bahwa sampah yang sudah diambil harus dipilah lagi dan diolah secara terpisah jadi kita serahkan ke DLH lagi untuk diolah secara terpisah nah ini juga sama sih edukasi juga ini sebelum acara beach clean up nya cuman ya kita tuh dari FOR tadi karena berfokusnya di edukasi jadi saya juga banyak diskusi-diskusi atau workshop dengan anak-anak mulai dari TEKSA, SD, SMP, SMA, kuliah, atau umum gitu ya kita fokus untuk menyampaikan bahwa ada lo alternatif atau bagian hidup yang lebih baik nah ini mungkin bisa dilihat jadi juga di bagian yang paling depan ini adalah setinggi-setinggi sekolah atau perusahaan-perusahaan yang memang masih banyak didominasi laki-laki jadi ceritanya di sini di acara ini kan di acara pembukaan ada CEO dari perusahaan PLTU yang kita berkutus bersama ada juga dinas lingkungan hidup tadinya yang membuka acara hanya mereka berdua cuman karena saya lihat ternyata dua-duanya adalah pria saya pengennya ada peran wanita yang ikutan jadi saya volunteer untuk ikut membuka acara supaya acaranya ini bisa lebih gendered neutral tidak kebanyakan laki-laki ya seperti itu nah sekarang kalau saat ini juga kita tidak hanya fokus untuk di alternatif pengganti yang rumput laut tadi pusit aset sama cup tapi kita juga bagaimana berusaha mengurangi sampah-sampah plastik lainnya gitu nah ini saat ini saya sedang bekerja sama FNCO untuk mengurangi sampah untung rokok karena mungkin yang teman-teman belum tahu juga sampah untung rokok ternyata adalah sampah plastik dan ini jumlahnya adalah terbesar di dunia jadi sampah plastik terbesar di dunia itu ternyata untung rokok nah ini inisiasi yang kita lakukan juga jadi memang saya banyaknya fokusnya di kegiatan marketing seperti ini edukasi kemudian bikin program-program kampanye terus juga kolaborasi-kolaborasi dengan partner nah hubungannya apa sih kalau kita kaitkan dengan laut itu sendiri gitu jadi mungkin terlihatnya agak jauh apa yang kita lakukan di kota apakah diskusi seperti ini sebenarnya punya dampak sama apa yang ada di laut ya tentu karena kan apa yang kita konsumsi di darat semuanya bisa bermuara ke laut jadi kalau kita banyak mengkonsumsi plastik ya nanti plastiknya kalau misalkan tercacar atau tidak terolah dengan baik juga otomatis akan kebawahnya ke laut terus kalau misalnya konsumsi kita tidak berkesadaran misalnya kita makan makan juga seenaknya jadi kita tidak akan memikirkan apakah kita harus makan seafood misalnya yang ramah lingkungan tadi bisa saja kita juga over makannya jadinya naruh lagi ke penangkapan seafoodnya karena kebutuhan marketnya meningkat misalnya tentang seafood jadinya petani juga banyak menangkap seafood-seafood itu dengan cara yang tidak baik untuk harganya bisa lebih murah jadi memang kelihatannya agak jauh karena kita lokasinya ada di kota tapi sebenarnya apa yang kita lakukan di sini semuanya akan berdampak di laut jadi bisa dilihat juga sebenarnya gambaran yang ada di kota itu bisa juga menggambarkan kondisi yang ada di laut kalau misalkan manusia-manusianya atau kotanya juga bersih lautnya otomatis pasti bersih dan tidak membutuhkan konservasi dengan biaya yang mahal kalau misalkan gaya hidup kita sendiri itu juga sudah baik kurang lebih seperti itu nah ini cerita sedikit saya di rumah mungkin juga kelihatannya gak ada hubungannya sama laut karena apa yang dilakukan semuanya ada di darat cuman tadi balik lagi saya mencoba untuk melakukan gaya hidup yang ramah lingkungan dimulai dari rumah sendiri dan mengajak keluarga saya sendiri jadi kita nanam makanan kita di rumah karena kita nanam kita jadi belajar untuk memasukkan nutrisi-nutrisi yang baik untuk makanan kita kita gak pakai pesticida kita gak pakai pupuk sintetis nah itu kan akhirnya limbahnya itu tidak teracuni jadi air yang akan lari ke laut pun juga tidak tercemar terus karena kita juga tinggal di kampung terus tidak ada pengolahan sampah jadi sebisa mungkin kita tidak menghasilkan sampah plastik karena nantinya kita akan repot untuk mengolahnya jadi kita berusaha untuk mengurangi plastik dan mengilah sampah dari rumah kurang lebih seperti itu Kanila cerita dari aku silahkan bisa dilanjutkan oke Kak Zizi kayaknya sekarang lebih ada bayangan ya apa hubungannya seorang bidang studi public relation bisa membantu yang tadi berkaitan dengan laut dan ini sebetulnya baru contoh dua wanita hebat atau dua perempuan hebat siang ini yang bisa bayangkan kalau kita punya di Indonesia berapa perempuannya rasio dengan laki-laki kan hampir satu banding satu ya saya terdengar ya jadi kalau kita 260-270 juta berarti perempuan kita di sekitar 130-an ini berdua loh yang hadir siang ini saya bisa bayangkan kalau ada 130 juta perempuan Indonesia yang berpikiran yang sama seperti ini bahwa semuanya bisa memberikan sumbangan untuk rumah kedua kita yaitu rumah kedua kita adalah bumi kita kebetulan dilahirkan di Indonesia rumah kedua kita adalah tanah air kita tentunya nah jadi saya sudah lihat nih ada pertanyaan yang menarik-menarik banget jadi ini mungkin waktunya kita untuk jawab pertanyaan-pertanyaan itu dan sangat menariknya karena betul-betul tidak berpikiran seperti kalau zamannya saya dulu ya waktu masih kecil atau masih kita tuh kalau lihat laut ya laut berarti nelayan berarti ikan berarti jadi cuma seputar itu betapa sekarang luas sekali yang pengertiannya potensi laut dan siapa saja yang bisa merawatnya itu bukan cuma nelayan yang merawat tapi kita semua nah di pertanyaan yang mungkin saya pilih gitu ya karena cukup banyak tapi ini ada yang menarik adalah pertanyaan dari Ngesti Dewa Manuaba itu pertanyaannya adalah justru untuk pembuatan pupuk dari rumput laut katanya bisa meningkatkan produktivitas tanaman tapi cara pembuatannya tidak sekedar fermentasi ini masih katanya kalau dari Bebe Il ya balai bagaimana apakah memang demikian karena Ngesti ini ternyata sangat produktif bertanya pertanyaannya ada tiga tapi ini yang berkaitan dengan saya rasa untuk Karatih ya adalah tadi mengenai pupuk dari rumput laut dan satu lagi cuma sebentar-sebentar ya saya naik dulu juga sama dari dari Ngesti juga sebentar sorry ya ada tiga saya lihat ini adalah sorry-sorry mungkin itu dulu ya yang mengenai bisa gak sih pembuatan pupuk itu dari rumput laut silahkan Kak Katih baik terima kasih Kak Nila izin Kak Sizi saya menjawab terlebih dahulu jadi untuk pupuk rumput laut ini sebenarnya sudah mulai banyak dikembangkan di Indonesia dan kalau tidak salah ada ini ada penggantian nama sebagian pihak tidak setuju menggunakan istilah pupuk mereka setuju menggunakan istilah biostimulan jadi karena mungkin definisi pupuk itu lebih dari sumber daya terrestrial dan juga mungkin efeknya sehingga untuk yang berasal dari rumput laut ini dikatakan sebagai biostimulan dan memang yang banyak melakukan adalah rekan kami dari KKP tepatnya di Balitbang Sleepy mereka sudah banyak mengembangkan produk pupuk biostimulan yang berasal dari rumput laut dan memang tidak hanya fokus kepada fermentasinya saja disini juga kita perlu tahu kan itu yang ini difermentasikan adalah gulanya atau polisakaridanya itu polisakarida apa saja yang terkandung di dalam rumput laut tersebut karena kan berbeda-beda tiap spesies dan kemudian selain itu juga karakter dari dinding selnya kayak gitu nah kemudian selain itu untuk membuat biostimulan rumput laut ini tidak harus dari rumput laut segar bisa juga menggunakan byproduct dari karagenan dari byproduct dari alginat kemudian dikembangkan juga dengan silase dari byproduct perikanan yang lain dan kemudian difermentasikan nah media fermentasinya sendiri juga beragam nah ini mungkin diperlukan studi literatur yang lebih mendalam mungkin bisa mencari beberapa artikel sambil melakukan restringan tentang karena ada spesies rumput laut tertentu yang cocok menggunakan fermentasi dengan ini kemudian ada juga tidak cocok dengan molase jadi itu juga dia perlu ditinjau lagi jenis rumput lautnya polisakarida yang terkandung di dalamnya karakter dinding selnya dan kemudian bisa dioptimasi seperti kita memasak jadi kalau kita masak kadang tambah garam tambah gula nah mungkin disini fungsinya untuk fermentasi itu ya untuk meraih hasil yang optimal fermentasinya dengan apa waktunya berapa lama itu yang perlu dioptimalkan dan memang benar biostimulan dari rumputan ini terbukti mampu untuk meningkatkan produktivitas dari tumbuhan gitu mungkin itu dari saya Kak Nila saya kembalikan terima kasih dan sebetulnya nanti ini berarti pertanyaan susulan adalah mungkin masyarakat tuh ingin tahu ya bagaimana bisa mengkontak khususnya divisinya yang dipegang oleh Karati ini untuk pertanyaan-pertanyaan seperti ini apakah ada apa namanya misalnya instagramnya atau ada emailnya atau ada memang kayak seperti kolom yang masyarakat bisa bertanya hal-hal yang seperti ini karena sebenarnya kalau lihat tadi presentasinya Kak Ratih tuh itu banyak banget yang bisa ditanyain ya sebetulnya ya jadi apakah ada gitu kontaknya gitu inboxnya yang orang bisa bertanya apa aja di situ mungkin ini saya senang sekali diberikan kesempatan di mata cinta ini untuk lebih mensosialisasikan tentang balai bioindustri laut dan selama ini saya mencari kontak ekvoware loh Kak Sizi untuk bisa bersinergi untuk bagaimana mengkomersilkan rumput laut ini dan memberikan manfaat kepada masyarakat jadi instagram kami izin share screen instagram kami adalah di bbil.lipi sudah terlihat ya ini adalah instagram oh bukan tidak ada tidak ada di slide ini jadi instagram kami adalah bbil.lipi silakan di follow teman-teman semuanya dan mungkin nanti ada juga nomor kontak yang tersedia di kantor kami yang tentu akan bisa menjawab ada juga web kami di balai indusri laut .lipi .go .id oh ada ada sebentar saya lupa ada dan juga mungkin bagi teman-teman yang mungkin tadi datangnya terlambat atau mau lihat lagi materi ini bisa dilihat lagi nanti di youtube kurang lebih satu minggu dari sekarang jadi bisa lihat tadi ada yang tertinggal mungkin ya atau mau screenshot mungkin tapi bisa lihat lagi nanti di youtube dengan edisi-edisi jatuh cinta lagi dengan bumi yang lainnya itu akan ditaruh di youtube ini saya mohon izin kak Nila untuk ya silakan sudah terlihat ini oh iya ya disini jadi ini ini adalah website kami baybioidrusilaut.lipi.go.id ini ada instagram kami bbl.lipi silakan di follow rekan-rekan semuanya dan ini adalah email kami di mataram at mail.lipi.go.id dan kami sangat terbuka sekali untuk berdiskusi bagaimana kita bisa memajukan sektor berhari ini secara bersama-sama dan kolaboratif iya baik aduh terima kasih banget ya jadi paling nanti teman-teman bisa lihat ya di youtube kembali kalau tadi lupa atau belum sempat screenshot nah ini sebenarnya dari penanya yang sama tapi kenapa saya ambil dulu menariknya karena juga dari Ngesti Dewa Manuaba ini menanyakan bisa gak ya daerah lain menjadi hub dari Evoware dalam memproduksi biar lebih murah dan orang jadi banyak pakai kalau bisa bagaimana nanti mungkin Kak Sisi bisa jawab ya dan satu lagi mungkin yang menarik adalah apakah Evoware jangan-jangan tertarik nih buat ada tidak disposable medical mask dari rumput laut karena pandemi menjadikan masker tersebut ancaman sampah baru ya waduh hebat banget nih kalau bisa buat seperti ini ya dan juga bagaimana mengenai proses pembuatan material alternatif tersebut nih Evoware lagi nih kelihatannya apakah juga environmentally friendly atau justru dalam prosesnya menghasilkan limbah nah tiga pertanyaan ini dari penanya yang sama yaitu dari Ngesti Dewa Manuaba silahkan Kak Sisi thank you untuk pertanyaannya jadi yang pertama tadi aku udah sempat mention gitu kalau sebenarnya untuk seaweed-based packaging ini peran Evoware adalah untuk memasarkan saja gitu jadi sebenarnya bukan kita secara langsung yang memproduksi Evoware ini gitu karena kita bekerja sama dengan researcher yang saya sebutkan tadi Bu Nori gitu yang sudah memang mengembangkan dari tahun 2011 gitu sampai 2021 ini gitu cuman kendalanya adalah memang rumput lautnya Indonesia ini potensinya banyak banget gitu kan cuman yang dia gunakan adalah seaweed yang jenis brown dan itu menurut dia yang terbaik ini yang ditemukan adalah di Makassar gitu makanya saat ini kita bekerja sama juga dengan kooperasi di Makassar gitu kemudian memang banyak banget gitu maksudnya dari kooperasi-kooperasi di daerah lain di luar Makassar dari Bali dari Lombok juga dari Flores dari banyak deh maksudnya dari daerah-daerah timur juga gitu kebanyakan yang memang mengajukan untuk mencoba rumput laut ini untuk dijadikan bioplastik tadi gitu cuman kendalanya adalah bukan di source-nya tadi itu gitu karena memang seperti yang kita tahu kan source-nya berlimpah cuman kendala produksinya ini adalah di teknologi produksinya itu sendiri gitu karena modal yang dibutuhkan untuk membangun teknologi itu sangat besar gitu kemudian skalanya juga sekarang masih sangat kecil banget gitu jadi belum bisa untuk memenuhi kebutuhan satu perusahaan yang memiliki produk dengan produksi besar gitu jadi memang saat ini pun kebanyakan masih untuk testing gitu jadi kita menjual sampelnya gitu dan partner-partner dari perusahaan-perusahaan ini membeli untuk testing gitu karena kita juga belum sempat mencoba untuk semua jenis produk gitu jadi misalnya kita bilang cocok untuk kopi gitu tapi ternyata pasti mencoba untuk produk ini yang ada kandungan sesuatunya gitu ternyata rentan gitu karena kan produknya ini organikan jadi memang masih perlu banyak dicoba tadi gitu dan kita tidak mungkin untuk mencoba semua produk sendiri gitu makanya kita sebenarnya terbuka untuk partner-partner mencoba rumput laut tadi gitu cuman memang kedalanya bukan di sourcingnya tapi di teknologinya itu sendiri gitu kemudian tadi pertanyaan yang kedua apakah bisa bikin disposable mask tapi yang organik dari rumput laut gitu nah ini aja kita mencoba si bioplastik ini sudah lumayan lama nih dari tahun 2011 sampai 2021 gitu kan dan memang ya tadi isi kendalaannya lebih di teknologi gitu jadi sebenarnya menurut saya pribadi sebenarnya tidak ada yang tidak mungkin untuk dikembangkan gitu apalagi dari yang saya tahu rumput laut ini material yang sangat fleksibel dan bisa lumayan di apa namanya coba-coba untuk plastik-plastik mulai dari yang fleksibel atau misalkan yang hard gitu atau yang keras gitu nah tapi tadi kendalanya balik lagi ke teknologi gitu kalau misalkan dari FOR gitu karena kita juga bukan yang produksi gitu keterbatasannya untuk bioplastik saja masih susah nih membuat teknologi yang bisa memproduksi si bioplastik ini secara massal gitu terus yang yang terakhir apakah pada saat prosesnya itu menggunakan tambahan-tambahan material kalau yang dari saya tahu semua material yang digunakannya ini tidak ada unsur yang berbahaya jadi memang semuanya bahan-bahan organik kemudian jadi limbahnya juga memang tidak akan berbahaya gitu dan proses rumput lautnya ini memang langsung diolah untuk menjadi bioplastik jadi tidak di ekstrak menjadi karagenan gitu kalau misalkan biasanya kan karagenan itu juga mengalami proses bleaching dan lain-lain gitu kan kalau dari rumput laut dari proses pembuatan seaweed-based packaging kita ini nggak ada kayak gitu-gitu sih jadi memang hasil limbahnya juga aman gitu kurang lebih kanila baik nah sebenarnya sayangnya ini karena waktu ya dan waktu saya melihat pertanyaan-pertanyaannya banyak sekali sebenarnya juga yang concern dengan karena laut kita sudah tercemar dengan mikroplastik tentunya isu ini kan kita bisa lihat sendiri kasat mata juga itu gimana pengalamannya karate apakah itu juga diajarkan pada saat mengajarkan atau mengembangkan budidaya ini faktor pencemaran mikroplastik di lautan ini apakah akan berdampak potensi-potensi laut itu akan terancam misalnya contoh rumput laut saja itu bagaimana Kak Rati mungkin karena ini ada beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan laut kita yang sudah tercemar nanti bagaimana dengan budidaya rumput laut dan yang lain-lain itu iya betul Kak Nila dengan adanya mikroplastik di laut ini tentu akan mempengaruhi biota-biota budidaya termasuk di dalamnya rumput laut saya menemukan artikel yang menarik bahwa mikroplastik ini pada ukuran tertentu itu bisa ditemukan juga dalam rumput laut namun report dari Indonesia ini belum cukup banyak sampai saat ini jadi ada spesies rumput laut yang berasal dari daerah subtropis seperti fokus vesukulotus dan juga litorina itu yang ternyata ini terekspos dari mikrobids atau yang mikroplastik yang berukuran sangat kecil sekitar 10 mikrometer dan kemudian terdampak juga terhadap fragment dan juga poliakrilik fiber yang berukuran lebih kecil yang berukuran kecil jadi memang mikroplastik ini ini juga akan memiliki dampak kepada budidaya rumput laut cuman memang report di Indonesia saat ini belum tersedia secara luas jadi mungkin ini juga akan menjadi topik penelitian juga yang menarik bagi kami di BBL ke depan jadi sekali lagi kita sampaikan bahwa mungkin bijak-bijaklah menggunakan plastik agar juga semakin minimal dampaknya kepada lingkungan khususnya lingkungan laut bahari jadi kan kalau lihat mungkin pertemuan kali ini saya sedikit terima kasih sekali untuk yang bertanya tapi jangan takut nanti yang bertanya ini saya berharap Kak Sizi dan Kak Ratih bisa menjawabnya secara tertulis ada beberapa yang saya lihat bisa dijawab secara tertulis misalnya hal-hal yang misalnya kayak pembuatan produk EvoWare ini apakah ada bahan tambahan yang tadi kan sudah dijawab ya apakah makanannya tidak panas tidak meleleh itu harus bisa dijawab tapi juga sebetulnya kepedulian atau concern kita itu adalah potensi yang begitu besar ada di depan mata kita itu pun aja kita sedang menggalinya ya Kak Ratih ya dan kita terkagum-kagum melihat potensi itu tapi di sisi lain kita sudah dapat ancaman mengenai pencemaran pencemaran tentu bukan cuma plastik bahkan limbah berbahaya kita tahu bahwa fungsi mikroplastik di alam bebas itu yang mungkin lebih mengerikan sifatnya seperti sponge kan seperti magnet koreksi saya kalau salah nih ya Kak Ratih karena kami dapat beberapa rujukan-rujukan jadi waktu dilihat di bawah mikroskop misalnya ukuran kecil-kecil ini satu mikroplastik itu ternyata ditemani atau bisa menangkap menyerap limbah B3 jadi nanti kalau si mikroplastik ini dimakan oleh apa bisa ikan boleh juga manusia mungkin ya itu di dalam mikroplastik itu pasti ada tempelannya limbah B3 jadi mungkin ini yang istilahnya masalah yang memang besar sekali yang mungkin kita sama-sama dan saya yakin banget kaum perempuan punya kemampuan yang besar karena kita penentu belanja di rumah mungkin ini harapan dari pertemuan ini adalah kita punya ilmuwan yang tangguh-tangguh nih kayak Kak Ratih dan teman-temannya kita punya pegiat lapangan seperti Kak Zizi yang betul-betul mengerjakan ini udah sekian lama tapi kalau tanpa dukungan dari kita semua tadi potensi lautnya itu yang sedang digali oleh Kak Ratih dan teman-teman itu mudah sekali udah dicemari oleh kita semua yang di daratan karena sampah laut kan 80% dari daratan ya nah jadi tentu himbawannya karena ini juga dalam rangka hari bumi adalah kalau kita mau rumah kita ada dua yaitu satu badan kita sendiri rumah kedua kita adalah bumi kita sendiri tentu kita harus merawat bumi kita dan sebagai kaum perempuan biasanya sifat nurturing itu kuat sekali yaitu apa merawat laki-laki juga sih ya tapi perempuan itu udah kodratnya apa-apa tuh mau merawat mau memelihara jadi tentu dari tangan kita kaum perempuan ada suatu posisi yang sangat-sangat mulia dan juga posisi yang sangat kuat bargaining position kita dalam hal sebenarnya mengkonsumsi segala sesuatu karena kita yang mengajarkan anak-anak kita di rumah biasanya bukan guru malah sebenarnya bermula dari rumah kita yang mengajarkan semua nilai-nilai baik itu juga dari rumah jadi mudah-mudahan dalam rangka kita merayakan hari Kartini itu hari perempuan Indonesia pendidikan Indonesia emansipasi Indonesia perempuan kita tapi juga sebenarnya jangan lupa ditemani dengan hari bumi sedunia itu sebenarnya melengkapi sekali bahwa kita punya peran yang besar sekali terhadap merawat memelihara keberlanjutan bumi kita ini persisnya mungkin kalau kita tinggal di Indonesia tanah air kita ini jangan sampai pekerjaan yang dilakukan oleh teman-teman kita dengan susah payah yaitu para ilmuwan makin parah lagi karena kita tidak mendukungnya dengan hal yang sepele tadi menaruh sampah pada tempatnya mungkin tidak konsumtif itu hal-hal yang harusnya dikerjakan dari rumah mungkin ini pesan yang bisa kita sampaikan di pertemuan ini dan ini ada polling sebetulnya yang teman-teman bisa isi kira-kira kalau untuk bulan depan topik apa yang teman-teman inginkan ada di situ laut, hutan, pertanian budaya karena kita tetap bersama-sama dengan Lipi untuk menghadirkan sahabat-sahabat kita ilmuwan yang keren-keren di Lipi yang untuk dapat masyarakat tahu dan nanti bagaimana kita menyambungkannya karena dari pertanyaan ini sudah ada loh dari kepri tanya bagaimana nih mau mengkontak ada yang bahkan mau kerja di Lipi ada yang mau gimana jadi hanya pertemuan yang sederhana yang sini saja sudah membukakan mata teman-teman untuk bagaimana kita berkolaborasi dan setelah mudah-mudahan bisa dijawab ya pollingnya dipilih yang mana dan tentunya pertanyaan kita yang kedua setelah dengar ini semua kita sudah bisa gak sih jatuh cinta lagi dengan bumi kita dan tentu itu harapan kita karena kalau bukan kita yang cinta ya siapa lagi ya oke jadi untuk hari ini tentunya ada pertanyaan yang kita pilih yang paling bisa mewakili teman-teman yang lain dan untuk pertanyaan tersebut yang terima kasih tentu yang lain sudah bertanya juga kami memilih tadi dari Ngesti kalau gak salah ya Mbak Ngesti ya perempuan kan ya ada buku yang mudah-mudahan ini bisa menginspirasi karena ini adalah cerita nyata terjadi di depan mata kita tentunya di Jakarta yaitu di Pulau Harapan dimana ini mudah-mudahan membuka mata kita orang tua yang mengajarkan anak-anak kita dan juga anak-anak kita membaca ini jadi mengerti bahwa karena dari tangan mereka mereka bisa sebenarnya mengurus bumi ini karena dari tangan mereka pula mereka menciptakan mungkin neraka kecil bagi teman-temannya di pulau ya karena ikannya berkurang karena dari plastik atau sampah yang kita buang sembarangan oke jadi ini akan kita kirim ke Ngesti dan mohon Ngesti meng-email kami alamatnya dan ini akan dikirimkan ke Anda jadi sekali lagi terima kasih untuk para dua pembicara kita yang hebat-hebat banget nih bayangin dua aja udah makan waktu lama banget ya gimana kalau mau biasanya kita suka tiga ya nah tapi tadi kita tidak berhenti sampai di sini kita ada tetap tiap tangan 17 Mata Cinta dan Lipi hadir membawa tentu ilmu dari teman-teman di Lipi dan juga pengalaman dari teman-teman di lapangan untuk kita satukan dan bagaimana kita bisa berkolaborasi untuk Indonesia yang lebih baik dan untuk bumi yang lebih baik jadi mudah-mudahan kita semua jatuh cinta terus setiap saat dengan bumi kita sampai bertemu di tanggal 17 Mei bulan depan dan tetap sehat selalu dan bagi yang teman-teman yang menjalankan ibadah puasa Ramadan sebentar lagi kita dengar beduk mudah-mudahan dan gak kerasa ya mudah-mudahan gak lapar karena kita dengerin cerita yang sangat-sangat menarik dan tagline kami di Mata Cinta adalah the sexiest person in the world itu adalah selalu gak tau kenapa itu saintis ya dan the coolest person in the world adalah para pegiat lingkungan yang benar-benar mau capek-capek selalu mengerjakan sesuatu yang kadang-kadang unbelievable tapi ternyata mereka enjoy banget ya kayak kita lihat Kak Sizi nih jadi mungkin kita punya the sexiest person in the world dan kita punya the coolest person in the world dan untuk itu teman-teman semua kita jumpa lagi bulan depan dan mohon feedbacknya ke Mata Cinta dan Kelipi bagaimana untuk memperbaiki acara ini lebih baik lagi ke depannya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh makasih kanila makasih Kak Rati makasih Kak Rati terima kasih makasih Kak Rati makasih Kak Rati tugas pusat penelitian oseanografi adalah melakukan penelitian di bidang kelautan dalam penelitian ilmu dasar telah dilakukan penelitian mengenai bidang biologi laut ekologi perairan pesisir oseanografi dan geologi laut dengan berbagai bidang lainnya yang terkait sedangkan penelitian di bidang ilmu terapan telah dilakukan penelitian produk alam laut budidaya biota laut pencemaran dan tosikologi serta penginderaan jauh pusat penelitian oseanografi Pusat penelitian oseanografi LIPI mempunyai satu museum koleksi rujukan atau reference collection museum dan sebelas laboratorium terdiri dari lab botani laut lab zoologi laut lab genetika molekuler lab budidaya lab produk alam laut lab geologi laut lab oseanografi fisika lab oseanografi kimia lab mikrobiologi laut lab plankton dan produktivitas dan lab oseanografi terapan dari 11 laboratorium tersebut satu lab oseanografi kimia telah terakreditasi oleh Komisi Akreditasi Nasional atau KAN perluasan ruang lingkup laboratorium yang terakreditasi dan peningkatan kapasitas peralatan penelitian dilakukan agar kualitas pelayanan dan penelitian di satuan kerja ini meningkat dan mendapatkan hasil yang signifikan kapal riset Baruna Jaya 7 dan kapal riset Baruna Jaya 8 merupakan aset khusus dan memberikan kontribusi nyata terhadap hasil penelitian kapal Baruna Jaya 8 termasuk sebagai kapal riset tercanggih yang dimiliki Indonesia saat ini kapal ini memiliki alat yang disebut Simrad Planning System atau SPS dan juga dilengkapi beberapa sensor yang terletak di badan kapal bagian bawah untuk mengamati aspek fisika dan kimia laut sebagai kapal penelitian kapal Baruna Jaya 8 dilengkapi dengan 5 laboratorium yaitu laboratorium biologi laboratorium elektronik center untuk memantau semua hasil bacaan sensor multi-purpose lab wet lab and clean room kebijakan pengoperasian kapal Baruna Jaya 8 juga telah terakreditasi oleh Sistem Manajemen Keselamatan atau ISM Code pusat penelitian oseanografi di masa depan akan menjadi pusat penelitian unggulan di bidang oseanografi untuk mendukung pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya laut yang berkelanjutan di Asia Pasifik terima kasih ferie